WANG SPIRIT, WANG DAMA, PATRIA POSTICAYA nah dan kali ini kita ditemenin sama guest yang sangat luar biasa seorang pemuda juga luar biasa dia kita akan langsung kenalan aja deh ya sama pembicara kita kali ini silahkan halo halo hi kenalin guys nama aku Ananda Sartana biasa teman-teman manggilnya Hong jadi aku gak tau nih diundang kesini mungkin karena Ada beberapa hal yang memang bisa dibahas sama aku nih Oke, itu aja sih Oke, nah jadi sebelumnya Tadi mungkin ada aku nyebutin sedikit tentang patria Nah apa sih itu patria? Nah jadi patria itu kita sebuah komunitas Atau sebuah organisasi pemuda Terawada Indonesia Yang mana kita biasanya kumpulan anak-anak muda Yang usianya dari 16 sampai 40 Bermazhab Terawada, ya buddhist pastinya Dan kita akan mungkin banyak ngobrol tentang komunitas juga nih sama Hung Mungkin Hung bisa ceritain sedikit Apa sih kegiatannya Hung? Sehingga ketika kita membawakan topik ini Hung merasa oke ada sesuatu nih yang bisa di-sharingkan ke kita Oke, kalau aku sendiri sih sekarang mungkin sibuknya Pertama sama kerjaanku sendiri di bisnisku Aku punya creative agency Yang biasa ngurusin branding and marketing Buat bisnis-bisnis Terutama ada di Bali ya Terus sisanya sih paling olahraga Tenis sama teman-teman patria juga Oh, oke Itu aja sih paling sekarang Kayak itu Oke, creative agency Berarti kaitannya ada ke digital marketing Kayak gitu ya Iya, digital marketing Bergeraknya kan berarti di social media juga ya Oke, nah menarik banget nih Kita mau bahas nih Sebenernya kalau dari Hung sendiri Apa sih peran penting dari social media itu dalam membangun komunitas? Sekarang ya, kalau misalnya kita ngomong tentang social media kayak gitu Siapa sih yang gak pake social media? Iya kan? Habis itu Balik lagi kalau kita misalnya ngomongin tentang komunitas Dulu aku sempet sih Karena aku sempet seneng main basket Walaupun aku bukan pemain basket gitu Cuman emang seneng-seneng main aja kan Iya Jadi emang sengaja nyari Teman-teman yang pada gak bisa main juga Tapi pengen main kayak gitu Jadi dulu sempet tuh tahun Aku lupa sih itu tahun berapa ya pastinya Mungkin sekitar tahun 2020 ya Apa Ya sekitaran itulah Jadi kayak Kita mau ngebangun community itu biasanya dari kayak Dilihat dulu nih Kayak kita punya goals yang sama nih Kayak misalnya aku gak bisa main basket Tapi pengen main basket Dan pengen punya teman-teman yang Sama-sama gak bisa main juga kayak gitu Tapi kalau misalnya Karena kan kita pikir kalau misalnya dia punya Dia bisa main Kita gak bisa keep up dong Orang yang gak bisa main Kayak gitu Makanya kita nyari teman-teman yang Sama-sama gak bisa main nih Awalnya tuh cuman Paling cuman berlima Berenam Tapi kita Coba up di sosmed Waktu itu kita pake namanya Apa ya Kalau gak salah Basket Hura-Hura deh Basket Hura-Hura Itu platformnya apa itu? Lewat Instagram aja Jadi dari Selain Tapi selain dari sosmed Kita juga kayak dari teman-teman gitu loh Kayak saling ngasih tau Tetep pake Apa ya Dari mulut ke mulut lah Tapi dari sosmed juga Kita dapet Bahkan Waktu itu hampir Mungkin ada sepuluhan lebih orang random Yang kayak datengnya dari sosmed Yang bisa Join mau main juga gitu Bahkan ada orang-orang yang kayak cuman Lagi di Bali Cuman tiga hari Empat hari kayak gitu Dan dia pengen main basket Waktu itu jadi bisa main bareng Kayak gitu Itu sih Keren banget sih Karena 2020 tadi sempat di mention ya Kayaknya ya Aku lupa sih Pastinya itu tahun berapa Tapi kayaknya 2020 deh Itu sekitaran COVID gak sih? Iya Hampir-hampiran kayak gitu loh Karena kita tuh lagi Ini juga lah COVID Terus tuh Bosen Tapi kok malah main basket Temu orang Bener Agak rebel ya Oke Nah Jadi Bahkan di tengah-tengah situasi yang Cukup Apa ya Bisa dibilang cukup berat lah gitu Buat teman-teman ketemuan Sama satu sama lain Ternyata sosmedia tuh Sepenting itu ya Misalnya kita mengumpulkan orang-orang Dengan minat yang sama Nah apakah Hung kenal Sama orang-orang yang ditemui Di sosmedia itu? Yang case-nya nih Waktu ngobahas tentang basket nih Iya Enggak lah Oh Beberapa kenal pasti Karena emang Awalnya start dari teman-teman Yang emang kenal Follower gitu misalnya Iya Habis itu nantinya Karena Waktu itu Kayak hype-nya lagi bagus Sama teman-teman juga Kan kita saling share Atau apa kayak gitu ya Jadi dari teman Ketemen Ketemen Ketemennya lagi gitu Aku gak tau itu siapa yang dateng juga Oke Kayak gitu lah Wih luar biasa So Itu Masih berlanjut Sampai sekarang Grup Enggak Enggak Itu kan ya hobi Sebentar-sebentar Oke Nice Nah Terus Menurut Hung berarti Tadi kan kita sudah sempat ngobrol nih Apa yang Hung lakukan Untuk membuat basket hura-hura itu tadi ya Oke Jadi Kalau Zaman sekarang nih Kita mau membuat suatu komunitas Lewat sosial media Apa sih langkah pertama Yang menurut Hung Penting untuk dilakukan Kalau menurut Hung sih Kayak Mungkin awalnya tetep ya Dicari dulu Kayak ini komunitasnya Komunitas apa Kan kayak gitu Kita mau ngebangun apa Maksudnya punya goals apa Tujuannya apa Habis itu kayak Minat Minatnya sama gak Dari Satu dan lainnya Tetep Kalau misalnya sekarang Kita ngomongin social media As an organic platform Juga gak bisa bener-bener Tiba-tiba kita bikin sosmed Dari nol followers Tiba-tiba jadi Satu K Besok gak Gak bisa juga Kayak gitu Tetep harus kita cari nih Beberapa support Kayak misalnya Orang-orang kita kenal Yang punya Minat dan goals yang sama Kayak gitu Yang bisa saling Support lah Kayak gitu Apalagi kalau tujuannya adalah Community kan Kayak gitu Supaya bisa saling Apa ya istilahnya Kayak Share Dari temen ke temen Kayak aku bilang tadi Tui basket kayak gitu Maksudnya itu kan Receh banget ya Cuman main basket gitu Apalagi kalau misalnya kita punya Tujuan yang lebih Lebih bagus kayak gitu Misalnya kita emang Tujuannya bikin community ini jelas Kayak gitu Kita mau buat apa Mau buat apa Dan memang ada Outputnya yang jelas Gak cuman Kayak saya istilah Main basket doang Kayak gitu Pasti jauh lebih Lebih memungkinkan Untuk banyak orang Yang mau support gitu Itu sih Terus Menurut Hung Pentingkah kita membuat Social media profile Tersendiri Untuk komunitas Yang kita bangun itu Oh penting Penting Kalau ngomong Penting gak penting Tentang social media Maksudnya kita Harus ada Di social media Kita Tetep harus present Harus tetep exist Ada di Social media Karena mau gak mau Juga sekarang Kalau kita Mau dikenal orang Kita mau lewat mana gitu loh Kalau bukan lewat social media Apalagi sekarang Dengan adanya TikTok Mungkin jauh lebih Bisa Maksudnya dari Algoritma yang dipunya Dibandingin sama Instagram kan Jauh lebih bisa Nge-rechat Lebih banyak orang lagi Kayak gitu Even tanpa Ads Dan lain-lain Itu sih Bahkan whatsapp group Kayak gitu aja Gak cukup ya Ya Kalau whatsapp kan Itu Close platform banget Kayak gitu Kayak kita mau nge-rechat Siapa di whatsapp Kecuali orang-orang Emang kita udah punya Kontaknya sebelumnya Kayak gitu Dan kita bisa Nge-rechat personally Kalau emang Belum kan Pancingan utamanya Pasti harus lewat Postmate dulu Misalnya entah itu IG lah Atau itu Apa tadi TikTok Kayak gitu Bahkan kalau misalnya Tentang profesional Ada linkedin Yang kayak gitu Tergantung Ininya ya Berarti ya Tergantung platformnya Tergantung identitas Dari platformnya itu sendiri Kita mau share dimana Platform itu juga penting sih Maksudnya kayak Setiap platform kan Pasti punya goalsnya Beda-beda gitu loh Kayak misalnya Yang buat Instagram Pasti punya goals Kayak Dia pengen platform Seperti apa gitu loh Marketnya seperti apa TikTok juga Pasti beda lagi marketnya Linkedin pun beda Kayak gitu-gitu sih Bumble juga beda guys Banyak nih kayaknya nih Sudah sempat coba apa Itu masuk social media kan Bener-bener Oke Jadi Kalau misalnya nih Kita di sebuah Suatu Platform social media Otomatis kita akan Membuat suatu profile Dan orang akan Melihat profile kita Dan mengetahui Kira-kira Siapa sih orang ini Gitu kan Nah itu kan Mungkin bisa Dibilang Identity Atau branding Mungkin Karena Hung bergerak Di bidang itu Mungkin bisa dijelaskan Sedikit branding Itu di Konsepnya Hung seperti apa sih Branding itu Sebenernya Kayak gini sih Apalagi kita ngomongin Tentang social media ya Jadi profile kita Itu adalah Anggapnya kita Kayak lagi bikin Bikin rumah nih Bikin rumah Kayak kita lagi Bikin rumah Kita ngebangun Kita pengen desainnya Seperti apa Habis itu Interior yang seperti apa Vibesnya Seperti apa Kayak gitu Kita harus tahu dulu kan Kita gak bisa Kalau misalnya kita bikin rumah Asal-asalan juga Bahkan kita sendiri gak nyaman Gitu loh Tapi kan kita bikin rumah Tujuannya adalah Untuk bikin kita nyaman dulu nih Yang sesuai sama kita Jadi ya brandingnya Tetap Kalau misalnya itu Personal brand Maksudnya personal branding Buat diri sendiri Tetap senyaman mungkin Yang kita bisa lakuin kan Cuma kalau emang Community Misalnya kita buat Untuk sebuah komunitas gitu Kita mau buat profile-nya Untuk sebuah komunitas Tetap Brandingnya Kita buat Ke Gimana caranya Supaya Si branding ini Tetap suitable Buat si community ini Tergantung kan Goals-nya apa lagi Kayak komunitas apa Kayak gitu Tetap Karena Kepenting Apa ya Silahnya pentingnya Brand itu adalah Supaya kita Gampang diingat sih Sama orang Gampang diingat Sama orang Gampang diingat Karena kalau misalnya kita Anggaplah kita punya Kita ngomongin yang tadi aja deh Komunitas basket Kayak gitu Berapa Berapa ratus Ada komunitas basket Banyak banget kan Atau gak kita Lihat di Bali aja deh Berapa ada banyak Banyak banget gitu Tapi kalau misalnya kita Mau brand Kayak kemarin Brandingannya basket Hura-hura kan Main basket Yang ini Setelah kayak Yang pro gak boleh Ikut main Kayak gitu Sama segitunya ya Berarti terbatas Untuk orang-orang yang Memang bener-bener Newbie Orang-orang yang baru Belajar basket Iya Malah jadi gak terbatas Yang pro kan Jauh lebih sedikit Dibandingkan newbie Oke Kadang juga Orang-orang newbie Gak pengen Main sama pro Mereka Kita gak bisa keep up Ambisinya beda juga gak sih Kita bahkan Staminanya beda Benar-benar Jadi itu yang bikin orang Ini yang Walaupun dia sebenarnya Gak inget nama kita siapa Tapi dia Ingat Ini komunitasnya Seperti ini Jadi dia pengen Join juga Makanya itu sih Pentingnya Brand ya Supaya kayak Kita tahu lah Kita punya jati diri gitu Kita siapa Dan orang kenal kita Itu kita siapa Walaupun dia gak inget Nama kita siapa Cuma dia Tahu kita punya Impact apa disana Kayak gitu Oke Amazing impact ya Kita ngomong tentang Impact Kalau misalnya Menurut Hung nih Seberapa sih Kita harus Membrandingkan Diri kita Atau sebuah komunitas Pokoknya intinya Branding itu Seberapa kuat sih Sampai itu bisa impactful Sebenernya Branding itu Bakal kuat Kalau emang Kita bisa konsisten Itu dulu sih Pertama Karena Sebuah Brandingan Tetap butuh Konsistensi yang tinggi banget Gitu Kalau misalnya kita Sekarang Kayak gini Besoknya beda lagi Besoknya beda lagi Kan pasti brandnya Buyar dong Kayak gitu Maksudnya orang bahkan Kayak Oh gak inget Anggapan misalnya Kayak Kayak tadi aja Misalnya Adam baru komen Kok domain pakai celana Kayak gini gitu Karena gak biasa kan Karena gak biasa Misalnya kayak gitu Itu kan Udah bikin kayak Oh Brandingannya selama ini Aku bikin kayak Aku biasanya seperti ini Tapi udah berubah Cuman kan Sebenernya sih Perubahan Fine-fine aja As long as it Apa It's a good change juga Kan gak apa-apa Cuman Jangan terlalu sering aja Tetap bisa konsisten Dan Tetap Dialihinnya juga Bisa Lebih Apa ya istilahnya Kayak Lebih halus lah Gitu Gak tiba-tiba Kayak gini Tiba-tiba Kayak gitu Terus apa dampaknya Kalau misalnya Memang Suatu Identity Itu berubah Misalnya brandingnya Kita mau merubah Sesuatu Branding Yang kemudian Agak jauh nih Dari yang Konsep kita yang sebelumnya Apa yang kita Biasanya harus lakuin Untuk merubah Branding itu Di social media Kadang Ada dua sih Kayak ada dua cara Yang pertama Kita hajar aja Langsung kita berubah Kayak gitu Karena Mostly Orang-orang yang ngeliat Social media kita Mereka Ya 80% Sebenernya gak peduli Tentang kita Kayak gitu 20% Ya peduli Jadi kalau misalnya Kita ada perubahan-perubahan Yang sedikit-sedikit Atau kayak gimana Juga Mereka tuh gak bakal ngesi Sebenernya Kecuali Kayak Apa namanya Kalau di pilihan yang kedua Kita Kita nge-announce Emang kita berubah Kayak gitu Oke Ya kan maksudnya Kita Kita nge-announce Kayak kita bilang Kita mau ada Emang ganti konsep lah Atau apa Kayak gitu Ada ini dulu ya Edukasi dulu Nggak ada edukasi dulu Jadi ada bridgingannya nih Untuk menuju ke sana Kayak gitu Jadi orang tahu Padahal sebenernya Orang gak terlalu peduli juga sih Benar-benar Sliweran kan Maksudnya konten yang kita lihat di sosial video Saking banyak yang kita lihat setiap hari Kan juga kita gak bakal Mantengin banget Kecuali kayak Oh ini Aku kenal banget sama orang ini Atau gak aku emang Into banget sama komunitas ini Dan dia emang ada perubahan Ada perubahan Yang Mungkin kita bisa komen Kayak gitu loh Kalau kita nge Dan kita care kan Tapi kalau emang Gak terlalu Mungkin kalau emang perubahannya jadi bagus Misalnya kayak aku nih Ngeliat Patria As a community Kayak gitu Sekarang udah mulai Ada presence-nya di Social media kan Kayak Aku follow Cuman memang Gak terlalu ngikutin Tapi beberapa konten kan Tetap lewat Dan aku ngeliat kayak Oh sekarang kayak gini nih Bikinnya kayak gini Jadi bagus Jadi bagus Kan kalau emang perubahannya jadi bagus Ya it's a good thing aja sih Kayak gitu Buat kita Oke Nah kita ambil contoh yang Basket hura-hura tadi ya Misalnya nih Si basket hura-hura ini Punya profile Instagram Atau punya profile social media Terus kemudian ada Follower nih Meningkat Apakah follower Itu Juga merupakan komunitas Ketika dia sudah memfollow Berarti dia tuh Kayak Part of it Dia merasa relate Dengan itu Dan menjadi sebuah Satu komunitas yang sama Dengan basket hura-hura itu Atau bagaimana pandangan Bisa dibilang Iya sih Tapi kayak slightly ya Karena Kalau emang dia memang belum ikut Bener-bener ikut join main Ya dia cuma ngeliat dari sana aja Tapi Karena dia ngeliat Ya dia bagian dari kita juga Misalnya kayak kita Nge-up schedule main Kayak gitu Atau apa Kan dia otomatis tau gitu loh Tentang kayak Oh dia ada main nih Misalnya harus rasa jam sekian Kayak gitu Dimana Jadi dia tau Habis itu kalau emang dia Rasa dia pengen ikut Dia tanya Dia DM gitu Misalnya dia tanya Boleh join gak Berarti kan orang yang follow Juga udah termasuk Maksudnya ya mereka ya part of the community juga Kayak gitu Oke Tapi kalau misalnya community sih Mungkin lebih ke Gimana kita Kalau misalnya di sosmed Followers Oh gak tau ya Apakah Komunitas butuh Istilahnya kayak Ads Atau apa Kayak gitu Yang emang bener-bener Kayak apa yang dijual disana gitu loh Kecuali emang komunitasnya Tujuannya ngasihin duit Kan jadi bisnis ya Bener-bener Mungkin kalau Kayak gitu sih Lebih ke Karena Balik lagi Kalau komunitas juga Gak semuanya terbuka untuk umum kan Yang bener-bener terbuka untuk umum Karena kebiasanya Kebanyakan kayak Close community gitu Kayak emang Ada circle-circle tertentunya Oke Kayak gitu Jadi kalau emang Kalau misalnya kita Let's say kita ngomongin Yang untuk umum Ya mungkin bisa Kayak dengan event-event Yang bisa diciptain Sama komunitasnya itu juga kan Tapi event-event itu ya Didistribusikan lewat Sosmet Maksudnya kita kasih Lihat lah kayak kegiatan kita Apa aja sih Apa aja yang bisa kita lakuin Apa aja yang kita bisa Kasih buat Teman-teman komunitas kita Dan Audience yang Mungkin Punya Istilahnya kayak Ada chance buat join juga Kayak gitu Ya bener Berarti dari event ya Maksudnya kita Ya Nah tau juga nih Soalnya kalau misalnya Main basket kemarin Itu event kan Termasuk event kan Mainnya Kayak Patria Itu misalnya kita kan Kadang-kadang Ada merdeka untuk semua Di 17 Agustus kemarin Dimana kita buat Lomba-lomba Atau apa Dan orang yang merasa Relate dengan itu Orang yang merasa Mau join Iya Oke Nah terus kalau menurut Hong sendiri nih Platform media sosial apa Yang paling efektif Untuk membangun komunitas Di zaman sekarang ini Ini juga Tricky question ya Karena Balik lagi nih Komunitasnya apa Kan kayak gitu Kita pakai Apa nih contohnya Misalnya Patria Oke boleh Patria Kalau Patria Karena Patria Kita anak-anak muda Kita fun kan Dan lain-lain Ya menurutku sih Kayak Instagram Dan Facebook Eh kok Facebook sih TikTok Sorry kan Facebook Tapi gak ada salahnya sih Facebook tinggal di mirror doang kan Oh oke Instagram sama TikTok Misalnya kita kayak Bikin konten-konten yang fun Dan lain-lain Buat Istilahnya kita nge-guide Anak-anak Yang masih Masih malu-malu Buat dateng Join sama Patria Kan masih Lea-lea di rumah Kayak gitu Gak mau berteman Sama orang-orang nih Nah Makanya Dibuat yang fun Atau apa Jadi supaya mereka Ya syukur-syukur Kalau lewat di FYP mereka kan Abis itu kayak Ya apa nih Kayaknya seru banget Jadi Part of mereka nih Kayak gitu Dan dia nanti Berusaha kayak mau Mah-mah-mah Hari minggu aku mau dateng Loh kewihara gitu Mau coba Luar biasa ya Iya kan maksudnya kayak Cara-cara yang seperti itulah Kayak gitu Jadi Kalau nanya tentang platform yang efektif Balik lagi tentang kayak Komunitasnya apa dulu Kayak gitu Kita mau arahnya kemana Goalsnya siapa Market kita siapa Kayak gitu Balik lagi ke sana sih Karena memang bener-bener Harus di pikirin Karena kalau Misalnya nih Instagram itu kan Dia punya feature feed Ada reels Sedangkan di TikTok Bener-bener Pool itu video Nah pasti ada perbedaan dong Dan menurut Hung Kapan sih kita efektif Menggunakan Instagram Dengan semua feature-nya itu Kalau di Instagram sih Aku punya Analogi ya Misalnya kayak feeds itu Kayak yang aku bilang tadi Basically Branding kita Yang kita taruh di feeds itu Kayak Apa namanya Ya itu rumah kita gitu loh Jadi orang pertama kali masuk rumah Dia pasti ngeliatnya Feeds dulu kan Either dia mau follow atau enggak Ya Tergantung dia suka apa enggak Sama rumahnya Dia mau diem di sana Atau enggak Kayak gitu Sedangkan Yang buat orang Mancing untuk Datang ke dalam rumah itu Reels itu Gitu loh Karena reels kan Spreadnya lebih luar Dibanding Misalnya kita feeds Karena feeds Sekarang kita post di feeds Yang liat juga followers Followers yang emang Udah follow kita aja kan Gak mungkin ada followers baru Kecuali emang Bener-bener Bagus engagementnya Dia masuk ke explore Yang which Kita gak tau juga Kayak gimana Kapan dia masuk explore Kapan enggak Kita gak tau Kayak gitu loh Nah tapi Yang udah pasti Bisa dapet reads Lebih banyak Maksudnya Itu pasti lewat Reels gitu Atau lewat Video Tapi gak Maksudnya harus video sih Kan bisa post foto juga Di reels Cuman maksudnya Fiturnya Ke arah sana sih Kayak gitu Misalnya Kita udah dapet Dari reels Berapa orang yang Lihat video kita Dan sampai Lanjut ke Maksudnya kayak Visit profile kita gitu Nah itu udah Makanya kita Kenapa harus kita Bagusin juga Profile kita Karena Itu yang menentukan Bahwa dia mau Follow gak nih Tertarik atau enggak Tertarik gak nih Kita pun juga Gak tau ya Kalau aku ya Kebiasaannya Kalau aku liat tiktok Aku liat kreator-kreator Di tiktok Pas aku swipe Oh bagus videonya Pasti aku masuk Profile dulu Sebelum follow Walaupun bisa kan Sebenernya langsung follow Di videonya dia Cuman aku gak pernah sih Ngelakuin itu Gak tau orang-orang lain ya Aku pasti selalu masuk Ke profilnya dulu Kayak aku liat Apa dia cuman bikin Satu video itu aja Yang viral Atau yang lain-lainnya Dia mau konsisten Dan bikin video yang serupa Kayak gitu Kalau emang Aku liat Words Buat di follow Aku follow Kalau enggak Enggak gitu Balik lagi Sekarang lagi Pasti itu sih Dia kayak Riggernya Lewat Kalau sekarang sih Lewat tiktok Lewat reels Kayak gitu Dan memang Kalau goalsnya kita Mau memperluas komunitas Misalnya Ya kita otomatis kan Gak boleh private account kita Supaya keliatan nih Apa kegiatannya kita Kecuali memang komunitasnya Komunitas ya Komunitas Komunitas Kalau tanda kutip yang Kita-kita aja yang tau Kayak gitu Misalnya Tetap bisa luas kok Walaupun private tuh Kayak gitu-gitu Nah Terus Apa aja nih Kesalahan umum Yang biasanya Dilakuin sama brand Ataupun seorang individu Ketika dia mencoba Membangun komunitas Di social media Gak konsisten sih Gak konsisten Balik lagi Tanya tadi ya Konsistensi Pasti itu Karena itu sebenarnya Itu satu-satu hal yang Paling susah buat dilakuin Konsistensinya Makanya kadang kan Apalagi kalau misalnya Kita masih ngerjainnya sendiri Kalau kita kerjain sendiri kan Kayak Kita gak Kita ngelawan diri sendiri Kan susah ya Kalo kita emang udah punya Tim yang proper Atau apa Kayak gitu Emang udah Oh di set schedule Kayak gini Kayak gini Kayak gini Mungkin Chance untuk konsistennya Lebih Tinggi gitu Dibanding kalau misalnya Kita masih Berusaha ngelawan diri kita sendiri Untuk konsisten gitu Oke Konsisten ya Pasti sih Nah terus Kalo mungkin Hung bisa share sedikit Tentang kegiatan yang Hung lakukan Sebagai Kayak Creative Agency Creative Agency ini Namanya apa Dan Ya Apa aja sih Yang kalian sudah lakukan Selama ini Oke Jadi Creative Agency-nya Namanya itu Studio 3 Pagi Kalian bisa check out lah Di At Studio 3 Pagi Di Instagram Di TikTok juga Atau ke www.studiotigapagi.com Nah Tuh ada Nah Jadi Studio 3 Pagi ini Social Media Agency lah Branding Marketing Agency Yang ada di Bali Dari tahun 2021 Ini udah jalan 3 tahun Sekarang Yang biasa kita Nge-handle Bisnis-bisnis Kayak kita nge-support Bisnis-bisnis Di Social Media Presence-nya Pokoknya di Digital Marketing-nya Di Branding-nya juga Kalau emang mereka butuh Bantuan disana Pokoknya dia Digital Branding Dan Marketing lah Mostly Yang tadi Hung sempat bilang juga Bahwa kerja sendiri Itu juga Susah gitu ya Jadi butuh Team yang proper ya So Check this out guys Studio 3 Pagi Yang soalnya kan gini ya Studio 3 Pagi Aku bikin Dari keresahanku juga Sebelumnya Karena banyak yang di Istilahnya Banyak orang yang Hire Social Media Spesialis Tapi Disuruh ngerjain Kerjaan satu agensi gitu Jadi satu orang Harus ngerjain macem-macem nih Kayak dia Mulai dari planning-nya Abis itu dia Nge-shoot sendiri Dia ngedit sendiri Bahkan dia yang Scheduling sendiri Kayak gitu Makanya Dari keresahan itu Sih aku bangun ya Kayak gitu Oke Jadi aku pengen Kayak ngasih Kayak Aku pengen ngasih Satu tim kalian Tapi kalian emang Maksudnya kalian As business owner Itu bisa ngeluarin budget Yang gak jauh-jauh beda Dari nge-hire satu orang Itu kok Kayak gitu Berarti Studio 3 Pagi ini Merupakan mini community-nya Hung sendiri ya Sebenarnya Dalam bidang Orang-orang yang Punya talent Untuk Membuat suatu Digital marketing Strategi Buat client gitu Kalau di Studio 3 Pagi sendiri Mungkin Community-nya bisa terbentuk Dari program kita Program intern kita Yang Sampai saat ini Masih konsisten Dilakuin Walaupun kadang capek ya Dengan anak-anak intern ini Cuman Masih bisa konsisten Sekarang udah batch 6 Dari pertama kali Jadi hitungannya Kayak setahun dua kali lah Rene Jadi dari itu kan Kita banyak punya Komunitas juga Kayak orang-orang yang Punya minat Dan bakat Yang kurang lebih Sama lah Di sana Kayak gitu Sebenarnya sih Tujuannya bikin intern juga Supaya nanti Kalau kekurangan karyawan Gak susah nyarinya Kayak gitu Jadi ibaratnya Talent bank ya Ya talent bank Karena mereka kan Intern 3 bulan Jadi dia udah tau nih Flow Flow di Studio 3 Pagi Kayak gimana Beberapa kerjaan Kerjaan yang biasa Diambil aja Seperti apa Kayak gitu Dan pada saat nanti Butuh tim Tim baru Aku pasti nge-reach out Anak-anak intern duluan Dibanding kayak Orang lain Kecuali emang Mereka udah gak ada yang mau nih Gak ada yang bisa Lepup buka Kayak gitu Oke Aku pasti ngeutamain mereka dulu Untuk masuk lah Sip 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 Keren sih Jadi kayak Makin lama makin besar Makin besar juga ya Kan internnya beda-beda orang terus kan Setiap batch Beda-beda Oke Ada tagline tertentu gak nih Dari 3 Pagi Yang mungkin Apa Biasanya digunakan gitu Misalnya Kalau 3 Pagi Taglinenya Make it work Make it work Gini ya Gini Oke Sip 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 So thank you so much Hung Atas Apa Sharingnya kali ini Bener-bener Bermanfaat banget Insightful banget ya Buat kita semua Terutama buat Yang mau bikin komunitas Dalam bidang apapun Bahwa Konsistensi is key ya Iya Konsistensi is key Iya Dan kita juga tahu bahwa Komunitas kita mungkin bukan Satu-satunya Yang mana kita harus Bikin sesuatu Sesuatu yang unik Yang orang tuh bisa Kenal kita tuh Seperti apa Itu melalui branding Tadi kan Dan Kalau misalnya buat teman-teman Yang mungkin punya minat Di bidang Digital Creative Marketing Atau misalnya Digital Marketing Creative Agency Dan lain-lain Silahkan Di cek ya Studio 3 Pagi Bisa ikut juga Di intern Programnya mereka Yang dua tahun sekali Eh dua Dua kali Dua kali setahun Luar biasa Oke So thank you so much Boleh kita sama-sama Apa namanya Closing this podcast With your tagline Sudah 3 pagi Make it work Dua kali setahun Terima kasih telah menonton!